Masih di Neti Jam, Super Bener Show! Tadi kita sampe mana ya Lef? Tadi sampe mana ya, karena breaknya 2 jam, aku lupa. Sampe penyanyi baru ini? Enggak, dari sampe 80 juta. Oh sampe 80 juta? Enggak, salah. Kita mau kenalin dia, siapa kita gak ada yang kenal? Oh iya, siapa kan dia? Siapa kan dia? Kita lihat fitinya. Sinka Sisuka. Sinka Sisuka, siapa yang tidak kenal dia? Banyak. Ya, wajar namanya juga artis pendatang baru pasti banyak yang tidak tau atau tidak mau tau. Kita bantu biar Neti Jam tau. Sinka Sisuka adalah penyanyi dangdut. Lagu menjemput rezeki yang dinyanyikan kini tengah viral di media sosial. Lagunya langsung dikenal, lagunya saja ya, bukan orangnya. Itu pun karena bertepatan dengan salah satu artis yang tersandung kasus. Dasar emang ya, artis pendatang baru. Orang lagi kesusahan eh malah dijadikan ajang mencari rezeki. Ini kan namanya menari-nari di atas penderitaan orang lain. Tapi wajar, penyanyi dangdut memang suka menari untuk menjemput rezeki. Sinka, dari proses pembuatan lagu ini, dari waktu kalimat itu mencuat atau kasus itu mulai meledak, itu proses pembuatan lagunya berapa lama? Apakah memang lagunya gitu gak nyambung sama lagunya, judulnya diganti gitu, bagaimana? Itu sih, aku gak tau sih ya. Karena aku dikasih lagu itu ya karena emang. Langsung jebret? Iya langsung, tapi gak tau untuk tujuan ke situ, enggak ya. Karena emang kan saya tau Sinka, ya sehingga nyanyi lagu ini cuma buat kasih semangat aja. Jadi kasus duluan apa lagu duluan? Kasus duluan bahkan. Oh, tapi Sinka gak ada tujuan ke situ, enggak ada. Tapi kamu terinspirasi dari Air Mata FA enggak? Hmm gak ada sih, Air Mata IS bukan? PA! PA! FA itu F! V! Oh iya, soalnya dua, SD nya di Jepang. Apa apa apa? Jadi itu terinspirasi dari kasus itu? Wah, si CX! Ya itu yang Sinka bilang tadi, cuma kasih semangat Aralai. Mungkin karena emang temanya pas ya, jadi gitu. Iya. Kamu ngambil momennya pas aja. Iya, pas aja. Tapi justru itu yang bisa bikin meledak ya. Iya. Tapi salah ya, kalau mereka berpikirnya kalau aku nyanyi lagu itu di atas. Penderita itu salah. Iya, salah. Eh, bener apa gak nih? Kamu 2019 jemput rejeki juga gak apa dijemput? Iya. Kayaknya rejekinya sih yang ngejemput akunya gitu. Wah, ini Arya sih kelihatan nih. Ngomongin apa aneh? Ngomongin dijemput apa dijemput ya? Udah lah kalau gitu, kita lihat komentar netizen dari Jerman. Udah gak tuh? Udah gak tuh, kita lihat ya. Lagunya enak tapi nyanyinya gak enak. Standard dangdut gak kayak artis dangdut lain yang punya aura setar. Ini sih biasa banget. Wadadidaw. STD. Dia belum tau. Nanti kan dia akan nyanyi. Jongkru. Sebelum nyanyi, kita kasih tau dulu sama netizen. Ini adalah lagu yang akan dijemput rejeki. Wadadidaw. 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 Silahkan lagi. Singkat, Suzuka. Singkat, Suzuka. Singkat, Suzuka. Dikamanya Sakurata. Masuk. Yoke, lanjut. Ini dia. Dia malu-malu. Joget. 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 Bagusan aku juga ini ya. Kepat lagi. Wadidaw. Joget. Loh. Joget. 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 Luket. Joget. 70. Coba, kali ini kamu buktikan nyanyi yang bagus. Oke. Kira siap? Joget. 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 menjemput rezeki ya pasti menjemput rezeki laginya ini dia Sinka Shizuka menjemput rezeki kita joget barang disini kamu maju Sinka jangan malas kau jadi orang harus kerja harus cari uang cari uang buat beli makan juga buat membeli berlian ayo kita menjemput rezeki bangun pagi-pagi kita kerja lagi rezeki harus dicari rejeki harus dicari ayo kita ya 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 Terima kasih telah menonton!